Lalu yang ketiga itu masalah perbanyakan, seperti apa itu perbanyakan aglunima. Kenapa kita kalah di dalam perbanyakan aglunima dengan negara tetangga negara Thailand? Yang pertama perbanyakan aglunima itu lazim kita bisa memelihara aglunima dengan menunggu anakan. Jadi dengan anakan samping kita potong, potong kita tanam, itu yang biasa dikenal. Lalu yang kedua itu dengan potong kucuk, jadi untuk mempercepat proses produksi itu aglunima itu ditanam dalam sehingga akarnya itu dari atas sampai ke bawah ada akarnya. Lalu kita potong di bagian tengah, bawah ke bagian daun, atas ke bagian akar. Ditanam dalam lagi. Nah potongan yang di bawah ini nanti satu setengah bulan dia akan sudah tumbuh anakan. Dipaksa menumbuh karena dia mau menumbuh ke atas sudah ada, dipaksa dia untuk beranak. Nah yang atas tadi itu empat bulan lagi dipotong lagi. Jadi setahun itu kita bisa produksi tiga bonggol. Tiga bonggol. Bayangkan kalau satu tahun tiga bonggol, bonggol yang berarti kan satu tahun sudah bisa produksi, kalau satu bonggol rata-rata dua saja itu kan sudah bisa berproduksi enam. Lalu yang anakan yang pertama itu juga sudah bisa menghasilkan, berproduksi lagi kalau belum dijual. Jadi rata-rata ya bisa menghasilkan sampai sepuluh. Kalau satu pohon bisa sampai sepuluh, delapan sampai sepuluh. Itu yang saya praktikan. Juga kadang ini berbeda dengan tanaman satu dan yang lain. Itu kadang ada yang gampang, ada yang juga yang agak silir, agak lama dan sebagainya. Itu berdasarkan karakter dari masing-masing tanaman. Lalu yang ketiga itu cacah batang. Cacah batang. Cacah batang itu seandainya tanamannya ini kan sudah tinggi, karena agronima itu ada yang bisa sampai satu meter ya batangnya. Kalau sudah tinggi ini gimana solusinya? Nah ini kita potong aja bagian atas yang ada daun, kita potong, lalu kita tanam pakai kokovid, kita sungkup. Lalu batangnya ini kan panjang, kita potong bisa dua ruas, dua ruas, dua ruas, dua ruas. Lalu kalau mau-mauk cepat kita masukkan di kokovid, kokovid gitu, ditutup, dikedap gitu. Nah itu mungkin nanti dua, tiga bulan itu sebenarnya sudah akan numbuh, numbuh manakannya. Nah ini yang teknik cacah batang. Lalu yang selanjutnya itu teknik dengan kultur jaringan. Nah ini yang belum familiar di Indonesia. Kita selalu kalah dengan negara tetangga kita, negara Thailand. Thailand itu banyak mengembangkan agronima itu dengan kultur jaringan. Yang satu pohon bisa seribu sampai dua ribu, dua ribu tanaman. Makanya di Indonesia nalah. Nah mereka pelindung di kita, indukan itu dibawa ke Thailand, setelah di Thailand diperbanyak menggunakan sistem kultur jaringan, setelah banyak dibawa lagi masuk ke Indonesia. Saya kira kalau di saat pandemi kemarin itu tidak kurang dari dua ratus ribu pot tanaman yang masuk ke Indonesia hitungan-hitungan saya, itu tanaman agung. Dua ratus ribu pot per bulan masuk ke Indonesia. Satu importnya bisa seratus ribu, yang saya tahu itu seratus ribu tanaman. Dan habis uang, habis. Ada yang habis hidup, ada yang habis mati di belan. Habis mati di petani. Kenapa? Karena mungkin belum tahu caranya perawatan. Ambil tanaman, setelah ambil tanaman, tidak tahu perawatan, ya mati. Ini yang kasihan. Eman-eman gitu loh. Eman-eman, kita tidak tahu perawatan. Itu yang ganti. Lalu yang saya sampaikan lagi.